Usulan Pemkot dan Pasar untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang disampaikan kepada pusat sudah disetujui. Sedikitnya 4.602 orang pegawai kontrak yang akan berubah statusnya menjadi P3K. Prosesnya tetap melalui tes, hanya saja tes tersebut sebagai formalitas sebuah rekrutmen P3K yang diusulkan Pemkot dan Pasar ini. Wali Kota dan Pasar IGN Jaya Negara mengatakan pihaknya mengusulkan 4.602 orang untuk formasi P3K. Mereka ini tetap akan menjalani tes. Akan tetapi, tes tersebut hanyalah formalitas dan tidak mempengaruhi hasil. Namun terkait dengan pemberian SK, pihaknya masih menunggu keputusan dari pusat. Begitu keluar keputusan dari pusat, pihaknya akan langsung memberikan SK. Dalam proses yang terdahulu, P3K yang lolos tahun 2023 baru Februari 2024 keluar SK-nya, jadi membutuhkan waktu. Jaya Negara menambahkan untuk anggaran gaji pokok disiapkan oleh pusat, sementara untuk daerah menyiapkan anggaran untuk tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai TPP. Namun menurutnya untuk P3K yang sudah diangkat sebelumnya, sampai saat ini belum menerima TPP. Hal tersebut dikarenakan pihaknya masih menunggu regulasi dari pusat. Sementara itu untuk formasi P3K tahun 2024 yang diajukan Pemkot dan Pasar meliputi guru berjumlah 432 formasi P3K. Kemudian ada tenaga kesehatan 59 P3K dan tenaga teknis 4.111 formasi P3K. Asmara Putra Balipos melaporkan.